Intro Pemirsa Pilkades rentak di Kabupaten Blitar digelar pada tanggal 15 Oktober 2019 lalu. Pilkades pada tahun ini dilaksanakan di 167 desa dan di 22 kejamatan. Lalu seperti apakah untuk rangkaian kegiatannya? Berikut tayang selengkapnya untuk Anda. Intro Pemirsa Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades rentak tahun 2019 ini dilaksanakan di seluruh Kabupaten Blitar. Jumlah peserta calon Kepala Desa sebanyak 518 calon. Terlihat Bupati Blitar Rianto bersama dengan jajarannya meninjau langsung ke beberapa tempat pemungutan suara. Tak jarang salah satu tokoh Blitar ini saling bertegur sapa dengan calon Kepala Desa. Bupati Blitar bersama Forpimda pada hari ini adalah tinjau untuk pelaksanaan Pilkades di wilayah Hukum Polres Blitar Kota yaitu di wilayah Blitar Barat. Mulai dari kecamatan Sanankulon kemudian ke kecamatan Serengat, Ponodadi, Udanawu, Ponggok dan ini kecamatan terakhir yaitu kecamatan Legok. Insya Allah secara umum semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah tidak ada kendala. Ada beberapa dinamika yang terjadi menjadi caratan baik dari Pak Bupati, Pak Kapolres maupun Pak Dandim. Jadi keseluruhan totalnya ada 167 desa yang serentak kemudian diikuti oleh 518 calon. Sampai dengan hari ini Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ada beberapa desa yang didatangi oleh Bupati Blitar. Salah satunya adalah desa Kalipujung kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Kedatangan Bupati Blitar tersebut disambut baik oleh warga dan juga calon kepala desa Kalipujung kecamatan Sanankulon. Bupati Blitar bersama dengan jajarannya melanjutkan peninjauan langsung dalam Bilkade Serentak 2019 ke beberapa titik DPS. Yakni di desa Pakis Rejo, Lempung, kecamatan Serengat Blitar. Untuk pengamanan pada pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Blitar, Pemka Blitar bersama Polres Blitar, Polres Blitar Kota, dan Kodim 0808 Blitar menerjunkan 2.208 personil yang terdiri dari Polri, TNI, dan Satlin Mas. Hari ini juga direncanakan oleh beliau, nanti malam beliau juga akan keliling lagi. Salah satu fokusnya adalah di Blitar Selatan. Tapi nanti akan ada pengecekan dulu di komen center, yaitu di Des Pelkades, kantor Pemka Pekanigoro, dan komen center yang ada di kantor Dinas Kominfo. Jadi dari sana nanti baru kita memutuskan untuk teknis selanjutnya, apakah besok tetap berkeliling lagi ke wilayah Kepala Selatan, atau cukup pemantauan dari komen center yang ada di Dinas Kominfo. Kali ini giliran TPS Dusun 3 Karanggayam, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, yang ditinjau langsung oleh Bupati Blitar Rianto bersama dengan jajarannya. Kemajuan demokrasi di desa terlihat dari antusiasme warga dalam mencari pemimpin untuk kemajuan desa di masa depan. Pemilihan Kepala Desa Serontak kali ini berbeda dengan pemilihan umum legislatif, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat yang sangat baik. Seperti inilah pemirsa suasana pemilihan Kepala Desa Kabupaten Blitar. Bupati Blitar bersama dengan jajarannya memantau kesiapan panitia serta melihat kondisi di lapangan mengenai berbagai masalah yang mungkin dihadapi saat Pesta Demokrasi Pilkades ini berlangsung. Saya Pak Kapolres, Pak Komendan Kodim dengan anggota memantau pelaksanaan pemutahan suara Pilkades Serentak di 167 desa. Alhamdulillah yang kita kunjungi, ya mulai pagi tadi sampai saat ini, nampak sekali masyarakat antusias, semangat untuk melaksanakan Pesta Demokrasi di desanya masing-masing. Alhamdulillah semua lancar.